Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Dengan saya Pada video ini Kita akan membahas tentang Pengenalan dan pengertian Peralatan jaringan Seperti yang kita tahu Ada banyak sekali Macam dari Perangkat jaringan Dan ini adalah beberapa Contoh perangkat jaringan Yang nanti akan kita simulasikan Menggunakan perangkat Paket Tracer Dimulai yang pertama adalah router Ini gambarnya seperti ini Router Kemudian Router adalah sebuah perangkat Yang berfungsi untuk menggunakan dua jaringan Atau lebih Sehingga peningguan data dari satu perangkat Ke perangkat lain bisa diterima Router juga Dapat menghubungkan dua jaringan Dengan IP yang berbeda Contohnya seperti ini Dan fungsi router adalah Penghubung antara dua atau lebih jaringan Yang kedua adalah switch Ini adalah gambarnya Seperti ini switch Switch adalah sebuah perangkat jaringan Pada komputer yang menghubungkan Perangkat pada sebuah jaringan komputer Dengan menggunakan pertukaran paket Untuk menerima Memproses dan meneruskan data Ke perangkat yang di tujuh Untuk switch yang manageable Itu juga bisa digunakan untuk meng-set Atau membuat sebuah virtual LAN Yang ketiga adalah access point Ini adalah order access point Gambarnya seperti ini Access point adalah komponen Dalam jaringan komputer yang Diciptakan untuk Membuat jaringan WLAN Atau jaringan Rekabel Yang bisa mengakses lokal area techboard Access point biasanya terdiri dari Sebuah transistor dan antena Yang berguna sebagai pusat penerima Dan memancar sinyal dari Line server Dan access point tidak memiliki Kemampuan untuk mengatur aliran data Seperti halnya router Yang keempat adalah server Server dalam bahasa Indonesia Adalah Paladin Merupakan suatu sistem komputer Yang memiliki layanan khusus Berupa penyimpanan data Data yang disimpan melalui server Berupa informasi dan beragam jenis dokumen Yang kompleks Server berubah penting Dalam menyediakan layanan Akses lebih cepat Untuk mengirim atau menerima data Maupun informasi yang tersedia Pada server Nanti kita akan meng-asset sebuah DNS server atau domain name server Yang salah satu fungsinya adalah Menerjemahkan alamat IP Menjadi alamat domain Atau alamat WRL di internet Selanjutnya kita akan membuat Simulasinya Jadi perangkat-perangkat ini Ini akan kita gabungkan Menjadi sebuah jaringan komputer Bagaimana langkah-langkahnya Ikuti terus video ini Oke Sudah kita buka ini Cisco Baget Tracer Dan perangkat yang akan kita gunakan Adalah sebuah server Di sini Kemudian ada router Saya pakai router point saja Kemudian sebuah switch Saya gunakan switch point Saya juga menggunakan sebuah access point Dan di sini Sebagai kliennya Saya tambahkan Ada tiga laptop Dan untuk kliennya access point Saya tambahkan Smartphone Ini saya tambahkan juga tiga smartphone Oke Jadi Nanti Topologinya seperti apa Akan saya Hubungkan satu persatu Ke perangkat Dimulai dari server Itu saya hubungkan Dengan Kuber strike through Ke Routernya Nah seperti ini Kemudian Dari router ke switch Saya gunakan Eh sorry Ini maaf Ini bukan Kuber strike Tapi Kuber crossover Belah dari router ke switch Menggunakan Kuber strike through Selanjutnya Ini akan saya tambahkan Sebuah modul Ini CFE di sini Saya tambahkan satu Kemudian Saya hidupkan lagi Pada switchnya Dan Semua perangkat Yang terhubung Dengan switch Saya hubungkan Dengan kabel CST Oke Kita lanjutkan Di sini Kita tambahkan Sekarang kita set dulu IP nya Dimulai dari Routernya Ini saya Tambahkan dari sini saja Lewat konfig FAS 00 Terhubung dengan SET Saya beri IP Saya 72 20 101 CIDR 24 Kemudian Saya 172 20 11 Maaf Ini bukan Pakai CIDR Ternyata pakai Subnet mask Saya tap Ini saya Edit dulu Subnet mask Jadi 255 248 Oke Kalau sudah Ini saya Close Kemudian Kita geser Ke server Kita edit Desktop nya Kita Pilih IP 172 20 1.2 Kita tap Kemudian Subnet mask nya Kita edit Menjadi 255 248 Oke Kalau sudah Kita aktifkan Service nya Di sini Kita akan Menjadikan Server ini Menjadi DNS server Kita On kan Di sini Namanya Kita Beri nama www.smkn1pacitan.sjh.id Kemudian Diarahkan Ke IP 172 20 1.2 Atau IP server Setelah selesai Kita tambahkan Di sini Add Seperti itu Oke Kita Close Dulu Sudah Ini Kita Tambahkan Pada Desktop Tadi Kita Tambahkan Default Gateway 172 21 1 Atau IP Router Kita Cek Konik Digitas Ping ke IP Router Sudah Respon Sementara Kita Close Dulu Kemudian Kita Kembali Ke Router Kita Sekarang Masuk Ke CLI Ini Kita Beri Perintah Selanjutnya Nusuk Jika Sudah Kita Exit Dan Kita Geser Ke FA 1 0 Atau Router Menuju Ke Switch Interface FA 1 Slash 0 Disitu Kita Beri IP Lalu Ini Saya Beri IP Di Kelas A Saja Game Selesai Sub Net Masnya Default As C Blit Pintah No Shoot Oke Kalau Sudah Kita Exit Sekarang Saya Akan Memberikan Saya Akan Preset IP IP Untuk DHCP server Yang Nanti Akan Distribusikan IP Dari Dari Router Ke Klien Kita Perintah IP DHCP Point TKC Namanya Kita Set Set Network 10 10 10 10 0 Start Termas 255 255 255 0 Kemudian Kita Set Default Router Ini Sebagai Gateway 10 10 10 10 10 1 Kemudian Kita Tambahkan DNS Server Disini 172 20 1 2 Oke Kalau Sudah Kita Exit Selanjutnya Pada Access Point Akan Saya Beri Password Ya Saya Masuk Ke Access Point Disini Kemudian Pilih Config Pilih Port 1 SSID Saya Beri Nama Lab4 TKC Seperti Ini Kemudian Autentikasinya Saya Pilih IP Ini 123 456 789 Jika Sudah Saya Close Nah Ini Terlihat Setelah Saya Beri Autentikasi Disini Tidak Ada Lagi Koneksi Antara Access Point Dengan Smartphone Ini Menunjukkan Smartphone Memang Harus Diset Untuk Nama SSID Dan Autentikasinya Ini Kita Biarkan Dulu Kita Set Dulu Disini Pada Jaringan Yang terhubung Dengan Kabel Kita Masuk IP Conflik Pada Laptop 0 Klik DHCP Nah Ini Hasilnya DHCP Sukses Sekarang Laptop 1 Desktop Pilih DHCP Juga Sukses Ini Ini Diktok Laptop Kemudian Pilih Desktop Pilih DHCP Ya Sudah Sukses Sekarang Mengarah Ke Smartphone Lead Pilih Config Disini Pilih Wireless SSID Beri Nama Lab 4 TKC Kemudian Outlet TKC WPA PSK Pasuk 123 456 789 Kemudian Dari Sini Ini Sudah Mendapatkan AIB Kita Coba Nah Ini Sudah Mendapatkan AIB Kemudian Ini Yang Kedua Pilih Config Pilih Wireless SSID Nya Lab 4 TKC Jika Sudah WPA Kita Akifkan Untuk Authentikasi Diisikan Ini Password Nya Kemudian Masuk Desktop Cek Ada Sudah Masuk theCUBE Sudah Masuk Just Key Sными sebentar masih ada kekeliruan CCD kita berikan nama lab 4DKC WPAPSK 33.456.789 CCD masuk desktop nah ini sudah masuk tinggal satu lagi oke tidak dapat koneksi ini saya hapus saja jadi access point nya 2 saja selanjutnya masuk ke server kita fill service kemudian pada http jadi pada http kita setting dulu kita klik edit kemudian kita copy sudah saya siapkan disini saya copy kemudian silakan dimasukkan disini nah ini jika sudah kita save sudah tersimpan mungkin kita masuk disini oke sekarang kita akan uji konektivitas kita cek IP nya berapa kita ping ke gateway nya di play kemudian kita ping ke DNS server nya di play juga kemudian kita akan mencoba kita mengakses DNS server dari web browser nya ini kita isikan www.smkn1acitan.sch.id kita klik go nah inilah hasilnya ini pada laptop 1 sudah berhasil kita cek kita cek ke perangkat selanjutnya kita cek IP nya ini kita tes ping kita ping ke DNS server nya juga kita lakukan browsing kemudian klik go berhasil ini ini yang kedua yang ketiga disini kita masuk ke command prompt cek IP ping ke 10.10.1 replay ping ke 172 ini DNS juga replay kita masuk ke web browser kita panggil alamat URL nya klik go disini ya berhasil sekarang kita akan mencoba ke jaringan access point nya caranya masih sama kita panggil ping DNS nya kita panggil pengganti ping dns nya ok rate play disini kita buka browser nya eh ini VPN ini browser masukkan alamat url kemudian klik go oke berhasil sekarang satunya lagi smartphone satunya apconfig ping ke gateway nya dulu replay ping ke dnx server nya ini coba replay selanjutnya kita masuk ke browser isikan alamat url ini dia bukan koma 3 berhasil oke semua perangkat sudah terhubung dengan router dan server dan ini access point juga sudah memberikan aksesnya dengan kita mengeset SSID dan autentikasi pada WPA yang benar oke demikianlah simulasi untuk hari ini silahkan dicoba semoga berhasil jika ada yang belum jelas silahkan ditanyakan di kelas sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati